Ada komentar yaitu, ternyata orang ganteng belum tentu istrinya cantik. Nah, itu komentar yang sangat jelep banget gitu. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Hai, friends. Halo. Hari ini seneng banget karena sudah ada Merah Anastasia. Terima kasih. Aku baca buku ini, keren banget. Very, very, apa ya? Anes. Anes, iya. Anes. Ro, gitu ya. Anes Ro, mentah. Ini bener-bener mentah. Aku bacanya sampai deg-degan loh, apalagi sebagai seorang wanita. Maksudnya, it's very real dan jarang banget. Maksudnya, kadang-kadang jarang banget seseorang itu, apalagi perempuan yang bener-bener mau menceritakan apa adanya. Termasuk bukan hanya yang bagus-bagusnya aja, tapi juga yang kurang baiknya dan juga proses untuk menuju ke sana. Jadi, imperfect journey to self-acceptance. Iya. Ini true story. True story semuanya. Jadi, ini tuh masuknya di dalam, apa namanya, rak buku fiksi sebenarnya. Tapi padahal ini semuanya true story, gitu. Tidak ada yang ditambahin dan dikurangin, gitu. Dan kenapa judulnya imperfect journey to self-acceptance, karena sampai sekarang juga masih berproses, masih in a journey, gitu. Jadi, tidak, bukan yang imperfect, terus apa ya, how to, how to get a self-acceptance, gitu, gitu, karena belum, gitu. Maksudnya, terus berproses, karena kan karena kita hidup, selalu ada masalah baru lagi, masalah baru lagi, jadi ya itu. Dan gak akan pernah selesai, ya, sampai kita menyelesaikan hidup ini, maksudnya. Nah, tapi masa sih seorang merah, apa ya, insecure dan imperfect, padahal kan kalau misalnya mau dilihat, apa yang gak ada, gitu kan, keluarga bahagia, anak-anak juga luar biasa, pintar, cerdas, gitu. Very fashionable, dikenal juga, banyak karyanya juga. Jadi, maksudnya, kayaknya orang untuk bisa, apa ya, ada merah, terus gitu, kayak tidak sempurna, tidak bahagia, kayaknya itu gak banget deh. Ya, waktu buku ini keluar, ada banyak juga sih orang yang sempet kaget, gitu ya, kayak, loh, May, emang lu se-nggak pede ini ya, emang lu se-insecure ini ya, aduh, sorry, ya, gue gak tau, gitu. Terus, jadi karena penampilan luar aku, apalagi kan rambut pendek, mungkin ya, rambut pendek, terus sering diwarnai, atau apa, modelnya aneh-aneh, gitu. Jadi, orang tuh ngeliatnya tuh kayak tough, gitu, kayak, oh, dia gak, gak, apa, gak, gak menyeh-menyeh, gitu kan, ya. Tapi kalau orang yang udah, udah tau, udah kenal, gitu, ah, dia emang dalemannya emang sensi, gitu, maksudnya kayak luarannya aja kayak yang, wah, gitu, gak pernah, apa, gak, 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 gak pernah sedih, atau apa, gitu. Dan dulu juga aku sebelum nulis buku, dan juga berkecimpung di film, aku ngemsi, jadi kayak dibutuhkan memang sebuah kepercayaan diri, gitu kan, untuk bisa ngemsi, dan ada di depan orang banyak, gitu. Tapi ya, memang apa ya, kayak ada dua dunia, gitu, ketika ngemsi, ya bisa, gitu, tapi ketika sudah dihadapkan pada sebuah persoalan, kayak kan dulu kan aku belum bikin buku dan segala macem, kan, gitu, jadi masih ada, seperti ada sesuatu yang kurang, gitu, ada aktualisasi diri yang belum, yang belum tercapai. Nah, itu yang membuat banyak insecurity sejadinya, karena kan kayak, aduh, ngapain sih, gitu, kok gue kayak gak ada gunanya, gitu. Nah, setelah sudah lebih banyak sharing, ada buku, dan akhirnya bisa ikut bantuin Ernest juga di film, gitu, ngerasa, oh, gitu, ternyata aku ada gunanya kok. Nah, dari situ, gitu, mulai, mulai lebih, jadi lebih percaya diri, lebih, lebih sayang, gitu, sama diri sendiri, gitu. Jadi, itu tadi proses, sebenernya. Tapi, it's real, sih, maksudnya seringkali, sebenarnya buku ini pun juga menyadarkan kita semua bahwa semua orang, gitu, mau sebagus apapun terlihatnya, tetap aja dia pasti akan merasa ada insecurity di dalam certain part of their life, gitu, di dalam hidupnya kita. Saya pun juga pasti ada insecurity di dalam hal-hal tertentu. Ya, kalau buat saya tuh, saya suka insecure karena saya gak bisa masak. Ya, karena istri dan perempuan, gitu, gak bisa masak, pasti gitu, ya, di-judge, gitu. Ya, salah satu halnya. Dan saya yakin semua orang pun, apapun profesinya, sebagus apapun, sekeran apapun, dia pasti selalu ada insecurity di dalam dirinya sendiri, ya. Iya, 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 itu, dan itu yang terjadi adalah, apakah dia mau membahas itu atau memperlihatkan itu kepada orang lain, gitu. Itu yang menjadi berbeda. Kalau aku, aku bahas. Dengan membahas itu, jadi lebih bisa menerima diri sendiri juga, gitu. Kayak, oh, gak apa-apa kok orang udah tahu kalau gue insecure, orang udah tahu kalau gue gak sempurna, gak perfect, gitu. Nah, ketika ada orang-orang yang memang sudah terbiasa untuk memperlihatkan hanya, apa namanya, sisi perfectionist-nya, gitu, dan sisi sempurnanya aja, gitu. Nah, itu tuh yang jadi masalah, gitu. Ketika orang tahu, gitu, kayak, oh, ternyata lo udah gak sempurnanya, gitu. Apakah dia bisa menerima itu apa enggak, gitu. Nah, makanya buat aku, I always try to keep it real. Kenapa? Karena aku gak mau, maksudnya jadi gak mau ini juga ya, jadi orang lain, gitu. Jadi maunya ya jadi diri sendiri, ya gue begini, gitu. Jadi yaudah, gitu. Terima, gak terima, suka-ngasuka, ya kita accept aja ya. Nah, toh buktinya ada orang-orang yang tetap mencintai kita dan menerima kita padanya, kok. Dari sebuah, apa ya, bullian netizen yang waktu itu ada di komentarnya Instagram-nya Ernest, itu beberapa tahun yang lalu, ya? Oh, betul, tahun berapa ya? Aku masih tinggal di Bali juga, itu, jadi aku sempat scroll Instagram-nya Ernest, gitu, dan Ernest tuh baru-baru mulai aktif di film, kalau gak salah di film. Terus ada komentar, yaitu, ternyata orang ganteng belum tentu istrinya cantik. Nah, itu komentar yang sangat jelek banget, gitu. Nah, itu yang jadi basic dari buku ini, gitu. Kalau baca back cover-nya ada, itu aku tulis di situ, gitu. Nah, ketika waktu itu terjadi, ya wah gila, sedih banget sih. Maksudnya kayak, orang bisa sejahat itu, padahal kita kenal juga enggak, gitu. Maksudnya kayak, apa salah gue, gitu. Nah, tapi along the way, lama-lama kesini, ya mulai lebih sadar kalau kita gak akan pernah bisa untuk mengatur orang, gitu. Ketika orang mau komen apa, ya kita gak bisa jangan komen gitu dong, gitu. Ya, mungkin dia akan stop komen di akun itu, dia bisa bikin akun yang lain dan komen yang sama, gitu kan. Nah, maksudnya jadi, yang misalnya kita kan adalah mengatur reaksi kita terhadap komentar-komentar seperti itu. Dan bukan berarti karena aku udah bikin buku, gitu, terus dijadiin film, terus udah sering ngomong di depan orang. Misalnya kayak bikin, apa namanya, ya ngobrol-ngobrol, gitu, acara, gitu, ngobrolin tentang itu. Itu bukan berarti aku udah 100% bisa santai, ya, gitu. Tapi tetap aja, ketika, ketika ada saat-saat lagi down, ya komentar-komentar negatif tetap akan masuk. Tapi kan udah sering latihan, gitu. Latihan untuk, ya, yaudahlah itu orang udah lebih cepat lah ya untuk bisa. Tidak membiarkan itu melukai hati kita. Terima kasih telah menonton!